Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di I.I.P. Channel Bersama saya, I.I.P. Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga ciri-ciri Mantan masih jodohmu Ya, meski Ia sedang berusaha mencari penggantimu Nah, mantan bisa saja Sekarang mencoba mencari pengganti kita ya Mungkin karena request atau permintaan dari orang tuanya Sudah kamu segera cari pengganti Ya, tetapi dari tiga ciri ini Kita bisa melihat bahwa Mantan akan balik nih Mantan masih berjodoh dengan kita Tidak hanya sekarang Tetapi berjodoh selamanya Manusia itu Berpisah Sebentar begitu ya Untuk kembali bersama lagi Kan sesuatu yang sangat Alamiah Sangat normal Dan sangat biasa Banyak sekali ya Kalau kita tanya orang-orang yang ada di sekitar kita Bahkan mungkin orang tua kita Tante, paman, budi, pakde, dan seterusnya Ternyata dulu mereka juga pernah berpisah Untuk kembali bersama lagi selamanya Nah Jadi ada tiga ciri-cirinya Yang pertama ya Kalaupun mantan mencari pengganti kita Itu selalu gagal Ya Tidak pernah berhasil sampai lamaran Tidak lama-lama Ya Artinya Tidak ada yang Sangguplah untuk berlama-lama bersama mantan Atau kalaupun ada yang sanggup berlama-lama bersama mantan Mantannya yang merasa tidak nyaman Tidak sesuai Jadi Selalu gagal tuh Ketika mantan mencoba Mencari pengganti kita Biarpun sudah dipamerkan Di Instagramnya Sudah diperkenalkan dengan orang tuanya Ada saja jalannya untuk selalu gagal Ya Atau Mantan memang sama sekali Tidak pernah mencari pengganti kita Artinya apa? Apakah mantan mencari Ataupun tidak mencari pengganti kita Saat ini Mantan Sendiri Ya Kemudian cirinya yang kedua ya Kalau kita lihat Semakin hari Mantan semakin mirip dengan kita Jadi bukan wajahnya Tetapi apapun yang kita lakukan Mantan akan melakukan juga Itu kan Tanda yang sangat Terang ya Bahwa Mantan terus mengikuti Apa yang Kita Lakukan Apa yang kita Posting di media Sosial kita Ya Cara kita Berpakaian Apa yang jadi Hobi kita Ya Kita lagi Hobi Apa ini Main musik ya Sekarang Latihan gitar Nah mantan juga akan Melakukannya Ya Apalagi Apalagi misal Kita sedang Suka Masak-masak Mantan juga akan Melakukannya Jadi apapun yang kita Lakukan Mantan akan Melakukannya Jadi semakin hari Sesungguhnya mantan Semakin mirip dengan kita Itu artinya Mantan Terus Mengikuti Apa yang kita Lakukan Apapun yang kita Kerjakan Apapun yang Kita posting Di media Sosial kita Mantan Akan Mengikutinya Ya Nah Kenapa dia Mengikuti Karena masih cinta Orang kalau Tidak cinta Ngapain Repot-repot Lagi Mengintip media Sosial Mantannya Ya Misal nih Kan Kalau Mantan Menyebut kita kan Mantan ya Kalau dia sudah Tidak cinta Ngapain Dia Terus mencari Tahu Apa yang Kita kerjakan Kenapa dia Terus saja Mencari tahu Apa yang Kita kerjakan Karena Dia masih Mencintai kita Maka Tanda cinta Itu Ya Ketika Rasa Ingin tahu Seseorang Itu sangat Besar Nah itu Tanda Masih Mencintai Atau Tanda Mencintai Rasa Ingin tahu Apa yang Dia kerjakan Dan seterusnya Tadi Bahkan Meniru Apa yang Dikerjakan Oleh orang Yang Ia Cintai Dan Cinta Kan itu Adalah Tanda Bahwa Dua Anak Manusia Ini Akan Tetap Saling Mencari Dan Akan Bersama Lagi Di dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Wa'anta Ma'aman Ahbabta Seseorang Akan Bersama Dengan Orang Yang Ia Cintai Dan Engkau Akan Bersama Dengan Orang Yang Engkau Cintai Ya Itu Cirinya Yang Kedua Nah Cirinya Yang Ketiga Yang Yang Paling Penting Tapi Sebelum Kita Bahas Lagi Lebih Jauh Jangan Lupa Ya Yang Belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Ini Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Dan Jangan Lupa Subscribe Itu Gratis Ya Yang Ketiga Ini Yang Paling Penting Bahwa Semangat Kita Untuk Terus Berdoa Agar Mantan Menjadi Jodoh Kita Tidak Pernah Mengendur Tidak Pernah Turun Ada Ya Seringkan Orang Kemudian Bilang Saya Sudah Menyerah Dalam Berdoa Saya Sudah Capek Dalam Berdoa Dan Seterusnya Nah Ini Tidak Kita Terus Berdoa Dengan Penuh Semangat Penuh Keyakinan Bahwa Mantan Adalah Jodoh Kita Semangat Itu Yang Kita Rasakan Ya Untuk Terus Berdoa Agar Mantan Berjodoh Dengan Kita Itu Adalah Ciri Adalah Tanda Yang Sangat Jelas Bahwa Mantan Akan Berjodoh Dengan Kita Karena Apa Ya Karena Semangat Dan Keyakinan Di Dalam Berdoa Itu Adalah Kunci Terkabulnya Sebuah Doa Ya Dan Kalaupun Nih Kalaupun Mantan Ditakdirkan Tidak Berjodoh Dengan Kita Atau Jodoh Kita Dan Mantan Sudah Selesai Kalaupun Demikian Dengan Kita Masih Mau Terus Berdoa Tapi Berdoanya Dengan Sabar Tidak Mengeluh Yakin Bahwa Doa Itu Terkabul Dan Semangat Kita Dalam Berdoa Itu Terus Meningkat Maka Itu Adalah Tanda Bahwa Takdir Kita Yang Tidak Berjodoh Dengan Mantan Bisa Berubah Kenapa Karena Hanya Doa Yang Bisa Mengubah Takdir Di Dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Tidak Ada Yang Bisa Menolak Takdir Kecuali Doa Selama Kita Masih Mau Terus Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Mantan Berjodoh Dengan Kita Insya Allah Mantan Akan Kembali Dan Berjodoh Dengan Kita Lagi Artinya Jodoh Kita Dan Mantan Belum Selesai Jadi Itu Tiga Ciri Meskipun Kita Sudah Berpisah Dengan Mantan Tetapi Jodoh Kita Dan Mantan Belum Selesai Kita Masih Berjodoh Dengan Dia Tidak Hanya Untuk Kembali Beberapa Bulan Bersama Tetapi Untuk Kembali Bersama Selamanya Insya Allah Terus Berdoa Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh